Intro Dengan tenggat waktu persiapan yang cukup singkat, acara e-Komfest rupanya cukup berhasil dan sukses digelar. Intro Jadi sebelumnya hari Senin itu kita ada rapat terakhir ibaratnya rapat terakhir untuk Panitia, follow up beberapa kegiatan yang memang akan dilaksanakan hari ini mulai dari sponsor, media partner, terus dari guest star, pengisi acara-pengisi acara itu hari Senin gitu. Nah selanjutnya kemarin hari Rabu itu kita ada gladi kotor, gladi kotor sama mungkin pemasangan-pemasangan stand dan panggung itu di hari Rabu kemarin untuk gladi kotor. Nah tadi hari ini pagi tadi sekitar jam 7 atau jam 8 itu kita ada briefing Panitia lagi karena menurut saya pribadi gitu ya sebagai ketua pelaksana. Jadi briefing itu penting banget soalnya walaupun kemarin dua gladi kotor tapi kan mungkin ada pas hari hatnya nih ada yang gak sesuai rencana. Jadi planningnya harus lebih baik lagi dan di briefing Panitianya jadi mereka gak bingung nih abis ini gue ngapain ya abis ini gue ngapain ya gitu untuk briefingnya sendiri. Ya jadi setiap mata kuliah itu 14 kali pertemuan setiap materi, setiap materi ada diskusi. Nah setelah UTS terakhir ini kita makin intens diskusi tentang persiapan acara jadi ya sekitar ada dua bulanan lah gitu ya. Dua bulanan mereka menyiapkan segala konsep mulai dari proposal, terus media partner, terus sponsor-sponsor dan lain sebagainya. Nah ya diskusinya itu ya setiap mata kuliah, selesai mata kuliah diskusi terus selain mereka melakukan masing-masing Panitia melakukan diskusi sendiri untuk menyiapkan konsep acara ini. Ya kita gak bisa melepaskan dari komunikasi, bekasi dan Islam. Jadi kebekasiannya itu kita harus masukkan ke dalam konsep acara itu komunikasi ya karena kita bagian dari fakultas komunikasi dan Islam. Nah kita universitas yang berduansa Islam jadi semuanya arts, kultur, festival itu jadikan satu di situ. Nah makanya dalam Inkongfest ini tema besar itu harus masuk ke dalam acara itu gitu seperti itu. Dengan mengusung tema Islamic Art and Culture, Inkongfest mencoba untuk memberikan sebuah pertunjukan hiburan kepada para hadirin yang datang. Selain itu kegiatan Inkongfest kali ini pun beragetakan kegiatan yang sangat menghibur pastinya. Selain menampilkan kegiatan musik dan seni lainnya, Inkongfest juga tidak meninggalkan identitasnya atau ciri khas acara yakni Lomba Dakwa. Tidak menilai seseorang berdasarkan luarnya saja atau sebelum kita mengenalnya lebih jalan. Ya jadi ada kita lomba dakwa terus dengan umum ya terus ada lomba desain grafis juga, desain grafis juga itu online. Nah dan itu ada juga foto pameran fotografi itu dari mata kuliah fotografi, jurnalistik dan PR. Itu di semester 4, jadi mahasiswa semester 4 diikut kolaborasi, dilibatkan dalam acara itu. Selain itu ya aksi sosialnya juga donor darah gitu ya alhamdulillah. Apa namanya dari PMI, Kota Bekasi mendukung, terima kasih target pendonor juga tercapai. Ya antusias juga mahasiswa tadi yang melakukan donor darah. Terus ya aksi sosial sebelumnya, sebelum puncak acara ini juga kita melakukan aksi sosial dengan membagi-bagikan bingkisan, makanan ke mahasiswa dan ke apa namanya lingkungan kampus seperti itu. Oke agenda atau rangkaian acara mungkin ya Kak? Ya rangkaian acaranya itu sebenarnya dua minggu yang lalu itu kita ada charity. Nah charity itu kayak kita berbagi ada hand sanitizer sama ada roti untuk di sekitar kampus dan di luar kampus, tapi yang masih di sekitar kampus juga untuk orang-orang yang membutuhkan gitu. Nah charity-nya sendiri itu kita disponsori sama Global Walk-Off. Nah itu semuanya roti dan hand sanitizer itu semuanya dari mereka gitu. Sehabis charity dua minggu setelahnya baru acara ini ada donor darah, pertama tadi donor darah itu sama ada satu kerjasama ya kerjasama dengan donor darah, dengan PMI itu bisa cek gula darah dan kolesterol juga yang gitu-gitu. Terus abis itu ada lomba, lombanya itu ada lomba dakwah karena kayak yang aku bilang tadi di mata kuliah event organizer atau si E-Confess ini itu juga melibatkan mata kuliah-mata kuliah lain. Nah salah satunya yang lainnya selain media relation juga tadi itu PR syariah. Nah di kita itu ada mata kuliah PR syariah, PR syariahnya itu dalam bentuk dakwah, lomba dakwah sendiri gitu. Jadi kita di dakwah itu sendiri kan ada public speaking yang kayak gitu-gitu kan. Nah kita akhirnya uasnya itu melibatkan mata kuliah PR syariah dalam bentuk lomba dakwah. Nah selanjutnya itu ada lomba desain. Kebetulan di ilmu komunikasi sendiri di semester 4 itu ada desain grafis media, mata kuliah desain grafis media dan desain komunikasi visual. Nah itu ada beberapa mahasiswa dan dari luar mahasiswa juga ikut. Nah itu bisa diimplementasikan ke mata kuliah-mata kuliah yang lainnya gitu. Juri-jurinya pun melibatkan dari mata kuliah-mata kuliah itu kayak dosen PR syariah, dosen desain, kayak gitu-gitu. Sama ini deh, penta seninya gitu. Alhamdulillah perasaannya seneng banget. Tidak bisa yang dapat saya kata-katakan selain mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh yang telah men-support saya dari awal hingga akhir ini. Awalnya sih gak nyangka saya seperti ini. Saya juga berusaha menampilkan semaksimal mungkin untuk penilaian. Jadi tergantung Allah yang meridoi. Namanya yang diakat yaitu hukum menuntut ilmu. Sempat merasa, wah diri saya lebih masih kurang dari yang lain. Harapan saya untuk kelompok dakwah seperti ini dapat mengajak ke seluruh pemuda yang ada di seluruh Indonesia ini untuk terus berkarya, memajukan sekolah terutama dan juga mengembangkan potensi saya di bidang dakwah. Terima kasih telah menonton!